Halo Sobat Isi Stok, ini banyak rekomendasi artikel tentang right issue-nya Adi Karya ya Ini katanya masa depannya bagus nih Pada right issue itu kan betul untuk membiayai pengerjaan 3 proyek strategis nasional Sebesar 3,8 triliun 3,8 triliun Tetapi right issue itu sebetulnya secara sudut pandang investor saham atau value investor Itu malah akan menekan harga menjadi lebih rendah Bukan naik, tapi lebih rendah Ini saya pikir hanya promosi ini ya Promosi dari BUMN, pemerintah Supaya harga sahamnya itu bisa naik Sehingga kapitalisasi menjadi tinggi Begitu nilai penjaminannya juga makin tinggi Sebetulnya sih intinya kesitu Tapi anyway, kita akan melihat Gimana Binyamin Graham atau analisa value investor Menghitung melalui bukunya security analysis dan intelligent investor Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menilai wajar saham Dan sobat sudah bisa memperoleh aplikasinya di google playstore Namanya easy stock Free of charge Dan akan menunjukkan berapa perbandingan nilai wajar saham tertinggi dan terendah Dibanding harga pasar saat ini Oke, kalau Anda sudah download Anda akan menemukan easy stock itu seperti ini Oke, kita lihat adikaria Sebelum itu kita lihat ini dulu ya Kita lihat adikaria seperti apa sih Fluktuatifnya tinggi ya Kalau weekly Ya, dia sempat mengalami penurunan Lagi turun sih Dia lagi mau konsolidasi naik Langkanya dikeluarkan sentimen positif Yang sebetulnya belum tentu direspon sama pasar ya Berarti yang bisa digerakkan menek BUMN adalah memobilisasi BUMN lain Seperti di asuransi, dana pensiun dan lain sebagainya Untuk mengangkat bisa aja ini akan naik ya Karena kepentingan daripada menek BUMN terhadap adikaria Supaya harga sahamnya naik sehingga kapitalisasi besar Oke, kita lihat adikaria Dari sudut easy stock ya Perhitungannya easy stock Luar biasa jeleknya Itu closing price-nya 785 Nilai wajarnya nggak ada nilainya Kenapa ini? Kita lihat di panel berikutnya Laporan Q1 2022 Oke Kita lihat aja free cash flow-nya itu negatif Atau divisi 296 miliar Padahal kan untungnya 76 miliar Ya, karena gini ya Di back end ini Ini ada biaya dan pendapatan yang kita keluarkan Karena kita hanya konsentrasi kepada emiten adikaria aja Bukan anak perusahaannya Bukan dia menginvestasikan di pasar modal Dia menang undian harapan Dia jual tanah Jual aset yang lain Bukan, kita hanya fokus pada bidang konstruksi yang dikerjakan oleh adikaria Makanya pas kita hitung-hitung di back end-nya Itu free cash flow-nya bukan positif Malah negatif Negatif yang ber-300 miliar Apalagi gini Net current asetnya 29 triliun Suruh nutup Utang jangka pendek yang 29,5 triliun Kan artinya dia divisi 500 miliar Belum disuruh nutup yang Utang jangka panjang yang 3,3 triliun Yang nggak mungkin Makanya ini nggak bisa dianalisa nih saham ini Belum return equity rendah banget Return equity-nya itu Berapa itu ya Nggak sampai 2% Profit margin-nya 1% Juga sampai date equity-nya itu tinggi banget 5,5% Jadi ini cuma gimmick dari pemerintah Supaya pasar tergerak untuk beli Nolong BUMN lah Pakai uang anda tapi harganya nggak jamin akan naik Andaikan naik hanya sementara bisa turun lagi Karena kalau menek BUMN menggerakkan Anak-anak perusahaan atau BUMN lain Seperti dana pensiun Seperti Apa Dana-dana yang masih idle di BUMN yang lain Ditempatkan secara jangka pendek Bisa aja naik Habis itu ditarik lagi turun semua Karena pada dasarnya perusahaan yang lain itu hanya diperintah Untuk melakukan trading Jadi kalau anda ingin masuk ke sini Anda harus perhatikan secara cermat Mungkin detik per detik, menit per menit Pergerakan harga pasarnya Pergerakan ininya nih Pergerakan harganya Dan juga anda tahu kapan stop loss Karena ini at any time bisa turun drastis Dan at any time bisa naik drastis Karena ada yang goreng Itu pemerintah Baik Kita jumpa lagi di video berikutnya